Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini tentunya dimana Julian sepertinya disini Ia mendapatkan petunjuk tentang Safira Di saat tentunya ia bertemu dengan dokter Rina ya guys Dan sementara dokter tersebut pun nampaknya menanyakan terhadap Julian Yang sangat terburu-buru ya guys Sementara disini dimana Safira yang sepertinya menemukan tentunya Dimana Julian yang masih tetap mencarinya ya guys Dan bahkan sempat disini Safira membaca tentunya chat tersebut Yang jelas-jelas bahwa tentunya Julian sangat merindukan dirinya Namun disini dimana Safira Sepertinya masih kesal terhadap Julian ya guys Seakan-akan disini Julian selalu menambah duri di hatinya guys Sementara disini dimana tentunya Yudha bersama Rafael ya guys Bahkan sempat disini Yudha mengatakan terhadap Rafael Apa maksud tentunya untuk melaporkan Mona ke polisi ya guys Yang jelas disini dimana Rafael menceritakan tentang kejahatan Mona saat ini Dan sudah barang pasti Disini Rafael tidak akan tinggal diam ya guys Bahkan sempat disini dimana tentunya Yudha Yang pada saat ini hendak tentunya menemui Mona ya guys Atas suruhan Rafael untuk menyuruhnya pergi dari rumahnya ya guys Yang sudah barang pasti disini Dimana Yudha mulai bersandiwara kembali terhadap Rafael ya guys Padahal disini Yudha adalah biang keladiknya ya guys Yang dimana tentunya Rafael yang sengaja tentunya dipisahkan dari Safira Agar Yudha bisa tentunya memiliki Safira guys Sementara disini dimana Julian yang hendak menuju ke rumah Riana ya guys Yang dimana tentunya dimana dokter Rina tersebut Ada Safira Bahkan di perjalanan pun saat itu Menemui Safira guys Bahkan sempat dimana disini Safira pun melihat keberadaan Julian yang menemukan dirinya Sehingga disini dimana Safira pun Sepertinya masih tidak mau bertemu dengan Julian Sehingga ia pun mencoba untuk melarikan diri ya guys Seakan-akan tentunya takut bertemu Julian Namun disini dimana Julian pun tidak membiarkan itu guys Yang sudah barang pasti Ia tidak mau melewati tentunya kesempatan yang sangat-sangat tentunya berharga Yang jelas disini Julian bisa bertemu dengan Safira Ya meskipun disini dimana Julian harus berusaha tentunya untuk meyakinkan Safira Agar tentunya bisa berbicara dengan baik-baik ya guys Sudah barang pasti dimana Julian tentunya ingin menyelesaikan tentang permasalahan mereka Sehingga dimana tentunya Safira Sepertinya masih belum mau tentunya untuk berbicara dan sangat kesal terhadap Julian Namun disini dimana Julian pun tetap gegeh ya guys Dimana ia akan selalu berusaha meminta maaf terhadap Safira Meskipun disini Safira pun pada saat ini nampaknya pergi ke rumah dokter Rina ya guys Bahkan dimana tentunya Julian mencoba untuk mengejarnya Namun disini guys dimana tentunya Safira pun tentunya menutup pintu rumah tersebut guys Bahkan sempat dimana Julian pun pada saat itu Sepertinya ia harus menunggu dengan sabar guys Agar tentunya dimana Safira agar mau berbicara dengan dirinya Nah sepertinya disini kesabaran harus terjadi atas Julian ya guys Meskipun ini sangat-sangat mengesalkan tentunya Yang tentunya Julian akan menyelesaikan permasalahan ini dengan Safira Namun disini Safira sepertinya sangat-sangat menghindar dari Julian Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat ini ya guys dimana tentunya Julian pun mengatakan terhadap Safira Bahwa dirinya akan selalu menunggu agar Safira tentunya menemuinya ya guys Namun pada saat itu tentunya dimana Safira pun mencoba tentunya melihat guys Dimana tentunya atas Julian yang sedang menunggunya Namun pada saat itu dimana Safira pun berpikir dari siapa tentunya Julian bisa mengetahui Bahwa dirinya ada di rumah dokter Rina Namun disini dimana Julian pada saat itu sepertinya mendapatkan telpon dari dokter Rina guys Bahkan sempat dimana dokter Rina pun tentunya menanyakan keberadaan Julian Dan Julian pun tentunya menceritakan bahwa dirinya sedang berada di rumahnya Bahkan dia pun tentunya menanyakan terhadap dokter tersebut yang jelas merahasiakan tentang keberadaan Safira Nah disini nampaknya Safira pun berpikir bahwa disini bukanlah dokter Rina yang memberitahu tentunya keberadaan dirinya Namun entah siapa tentunya ya guys Dan sementara disini tentunya dimana Mona yang mencoba tentunya selalu mendekati mamah lestari ya guys Dan tentunya akan mencari simpati terhadap mamah lestari agar dimana Mona selalu disayangi dan sudah barang pasti disini Niat Mona akan menjadi seorang menantu ya guys Dan disini nampaknya ia pun mencoba untuk menenangkan tante lestari yang nampaknya sangat histeris Dan selalu melamun memikirkan tentang Rafael dengan sangat-sangat rindu ya guys Hingga tentunya tidak memikirkan kesehatannya Sehingga dimana tentunya Mona mencoba menghibur dan menasehati tentunya tante lestari Bahkan sempat dimana tante lestari pun sangat berterima kasih terhadap tentunya Kedekatan Mona terhadap dirinya sehingga dimana tante lestari pun memeluk ke Mona tentunya ya guys Namun disini ia berpikir andaikan yang dipeluknya itu adalah Safira nampaknya sangat-sangat bahagia ya guys Dan sementara disini dimana tentunya Dania yang akan menjemput anaknya tentunya ya guys Namun ia melihat keberadaan Umroni Namun pada saat itu pun dimana Dania pun berpikir tentang Umroni Selalu bertemu dengan dirinya guys Dan ia sangat khawatir kalaupun memang tentunya Umroni dapat menemukan anak Dania ya guys Sementara disini Umroni sudah barang pasti menjemput anaknya juga ya guys Dan sudah barang pasti disini sepertinya sekolah di sekolahan tersebut ya guys Bersama tentunya anak Dania Lalu disini dimana tentunya Umroni pun penasaran guys Atas melihat keberadaan Dania di tempat tersebut Dan ia yakin tentunya anaknya disekolahkan di tempat ini juga ya guys Bahkan sempat dimana disini ia bertemu dengan si bocah yang sangat cantik Yang sudah barang pasti disini sepertinya sangat-sangat lucu ya guys Dan disini si bocah tersebut mengenali Umroni Yang tentunya pernah bertemu sebelumnya Sehingga dimana tentunya Umroni pun mencoba menyapa Dan tentunya disini kedekatan pun terjadi ya guys Dan sepertinya si bocah tersebut anak Dania ini Sepertinya dekat dengan Umroni ya guys Bahkan sempat disini si bocah tersebut memberikan hadiah terhadap Umroni Padahal disini ya guys perlu kita ketahui bahwa itu adalah anaknya Umroni Namun permasalahan ini belum kelar ya guys Karena disini Umroni pernah menanyakan dan menekankan terhadap Dania Apakah tentunya anak yang dikandung atau yang dirawat oleh Dania itu adalah anaknya Namun disini sepertinya Dania belum terbuka ya guys Karena disini ia tidak mau tentunya Seorang anak tentunya mempunyai ayah seperti Umroni Lalu bagaimana ya guys untuk kelanjutannya Sementara disini dimana Safira pun tentunya mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Julian Dan Julian pun mengatakan terhadap Safira Bahwa dirinya sangat-sangat sekali minta maaf atas tentunya sikapnya Yang selama ini ia lakukan dengan sangat menyakitkan hati Lalu apakah ya guys disini Safira akan memaafkan Julian Dan akan kembali tentunya melanjutkan pernikahan mereka guys Ya kita doakan saja semoga saja Permasalahan Julian dan juga Safira Bisa tentunya berjalan dengan baik-baik ya guys Dan sudah barang pasti disini kita doakan bersama-sama tentunya Karena Julian pun tentunya sangat mencintai Safira Dan sebaliknya pun Safira mencintai Julian Hanya saja permasalahan masa lalu yang belum kelar sepertinya ya guys Semoga saja mereka bisa menuntaskan permasalahan mereka guys Baiklah kita saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh